selamat menikmati jadi pegangin kelampunya agar bisa terbuka dengan pelan-pelan aja ya akan terbuka menjadi satu lembar gini buka sisi kiri kanan hingga jadi dua sayap ambil sisi yang di bagian tekukan dan kelampu pun terbuka sempurna terdapat pintu di kedua sisi pastikan kalian meletakkan pintunya di area yang pas untuk kalian keluar masuk nantinya ya guys selanjutnya adalah memasang bagian pocokannya kalian bisa lakukan dari dalam ataupun luar kelambu menurutku lebih enak dari dalam ya tapi ini sih bisa disesuaikan dengan kondisi kalian di lapangan bagian pojokan ini terdiri dari tali dan juntaian kelambu ini semua harus dimasukkan ke bawah kasur kalau tebal kasur kalian di atas 20 cm disarankan untuk pakai kelambu di atas ukuran kasur misal kasurnya 180 x 200 pilih kelambu yang 200 x 200 agar bibir kelambu bisa masuk sempurna di bawah kasur kalau sudah kepasang keempat sudutnya kalian tinggal menyempurnakan posisinya aja lihat kan masih meliot kayak gitu kalau gini menurutku lebih enak melakukannya dari dalam kelambu nah kalau sudah terpasang sempurna gini siap deh untuk digunakan ketika akan melipat pastikan dimana letak tali pengikatnya tali ini harus berada di luar saat kelambu sudah tertekuk bagian yang akan kita tekuk adalah sisi diseberang tali pengikat lepas pojokan-pojokan yang masih terpasang lalu bagian sisi kawatnya tinggal ditekan aja seperti ini setelah itu kedua sisi disatukan akhirnya akan jadi satu lembaran kayak gini lepas pojokan-pojokan yang masih terpasang dengan cara tadi tali pengikat pasti akan berada di luar selanjutnya kita masuk ke proses pelipatan pertama letakkan kedua tangan kalian sedikit di bawah garis rendah ini aku tunjukkan cara yang salah dulu ya waktu kalian narik kedua sisi jatuhnya menyilang ini salah ya yang benar adalah seperti ini tarik kedua sisi ke dalam dan tekan ke bawah tetap dalam posisi lurus tahan di posisi ini bentuknya jadi seperti di video mirip kupu-kupu ya makanya banyak juga yang nyebut ini tenda kupu-kupu letakkan di area datar tekuk satu sisi bulatan di susul sisi satunya dan yak udah jadi lingkaran sesimpel itu ini aku kasih versi zoomnya ya setelah berbentuk lingkaran tinggal diikat aja dengan tali pengikatnya setelah itu masukkan ke dalam tasnya dan tinggal digantungkan dimanapun kalian mau super ringkas kan produk yang aku pilih adalah tenda tanpa alas dengan dua pintu dengan ukuran 180x200 di spits ada pilihan yang pakai alas ada juga yang satu pintu menurutku yang tanpa alas cocok untuk yang mau dipasang di kasur kalau yang dengan alas cocok untuk dipakai gitu aja tanpa kasur aku pilih yang menyempit ke atas ya bentuknya kayak gini ini bahannya jaring-jaring halus dan pinggirannya ini terbuat dari kawat di atas pintu ada hiasan renda kayak gini resletingnya ada dua di tiap pintu dan ini resleting dua sisi gitu jadi pintu bisa dibuka dari dalam dan luar pintunya cukup lebar untuk keluar masuk orang dewasa bagian pocokannya terdapat tali elastis kayak gini untuk ngikat agar tenda tidak gerak-gerak tali pengikat yang ada di pocokan juga terbuat dari elastis tapi lebih kecil tenda ini cukup stabil gak gampang keser jaringnya gak gampang sobek jahitan pinggir-pinggirnya serta jahitan resletingnya cukup kuat aku bisa bilang sejauh ini ini produk anting nyamuk terbaik yang pernah aku coba kelemahnya kasur jadi kerasa lebih sempit kalau pakai ini terlebih kalau pakai tipe yang menyempit di bagian atas gini mungkin kalau kalian pilih yang gak menyempit di bagian atas bisa terasa lebih lega ya kelemahan lainnya kalau kalian pakai kipas angin kemungkinan jadi kurang kerasa anginnya sepitnya harus dinaikkan agar bisa nembus jaring-jaringnya tapi kalau kalian pakai AC aman-aman aja kok tetap terasa dingin untuk tasnya bahannya kain non-woven tipis ala kadarnya ada tulisan speed dan ada kertas yang berisi petunjuk penggunaan dalam bahasa inggris yang broken wak 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 kemungkinan musik keseme puis combination You 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 Terima kasih.